Hull Conference, pada soal ini kita diminta untuk mencari potensial listrik pada suatu titik yang berjarak 5 cm dari pusat bola konduktor berongga yang bermuatan. Diketahui pada soal ini, muatan dari bola konduktor berongganya adalah 5 mikrokolom, kemudian jari-jari dari bola atau kita simbolkan dengan R besar itu adalah 15 cm, dan jarak dari pusat bola ke titik yang mau kita cari potensial listriknya atau kita simbolkan dengan R kecil itu adalah 5 cm. Di sini yang ditanyakan adalah potensial listrik pada suatu titik yang berjarak 5 cm dari pusat bola atau kita simbolkan dengan V besar. Oh iya, nantinya untuk mengerjakan soal ini kita juga perlu tahu nilai konstanta kolom atau kita simbolkan dengan K yaitu 9 x 10 pangkat 9 Nm2 per kolom kuadrat. Jadi misalnya ini adalah bola konduktor berongga yang bermuatan, kemudian ini adalah jari-jarinya, dan titik yang mau kita cari potensial listriknya itu adalah ini. Karena titiknya ini masih terletak di dalam bola, maka untuk mencari potensial listriknya atau V-nya, rumusnya adalah V sama dengan K atau konstanta kolom dikali dengan Ki atau muatan dari bola berongganya dibagi dengan R besar atau jari-jari dari bola berongganya. Satuan dari jari-jari bolanya perlu kita ubah dulu ke meter menjadi 15 x 10 pangkat min 2 meter. Kemudian satuan dari muatan bola berongganya harus kita ubah dulu ke kolom menjadi 5 x 10 pangkat min 6 kolom. Langsung saja sekarang kita hitung, K-nya itu adalah 9 x 10 pangkat 9, kemudian Ki-nya itu adalah 5 x 10 pangkat min 6. Kita bagi dengan jari-jari dari bola berongganya itu adalah 15 x 10 pangkat min 2. 9 x 5 itu adalah 45, 45 dibagi dengan 15 itu adalah 3. 10 pangkat 9 x 10 pangkat min 6 itu adalah 10 pangkat 3, kemudian 10 pangkat min 2 yang di bawah ini kalau kita pindahkan ke atas menjadi 10 pangkat 2. Berarti di sini potensial listrik pada suatu titik yang berjarak 5 cm dari pusat bola itu adalah 3 x 10 pangkat 5, satuannya adalah Volt. Jawaban yang benar adalah C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.